Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pester Dorkas Daud dari gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Aku percaya janji yang menolak diriku Takkan pernah aku takut kau bersamaku Kau Tuhan, kau Raja-ku Semesta memuji kebesaraku Dimuji akan ditinggikan Di atas segalanya hidupku Kau kekuatan ku Kau sumber pengharapan di atasmu ku Kau gunung batu-mu ku Kau satu-satunya cukup bersamaku Terima kasih. 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 Hai, kau rajaku Semesta memuji kebesaranku Dimunggirkan di pinggirkan Di atas segalanya diriku Shalom, Anda akan mendengarkan program Puasa Adalah Firmanya Yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hobe Isisi dan Dorcas Ministris Selamat mendengarkan Banyak orang Kristen berpikir bahwa Ketika kita sudah merasa datang ke gereja Ternyata berkatnya Loh, kok Cuma segini-gini terus ya Sebegini-begini saja ya Akhirnya Kendor semangatnya ke gereja Mungkin dia berpikir Ah, mungkin karena saya bergereja di situ Coba tak cari gereja lain Pindahlah dia gereja lain Oh, kayaknya nih gereja ini Yang punya mobil bagus-bagus banyak nih Wah, saya tak ke situ saja Barangkali kalau ke situ Saya diberkati Eh, ternyata berkat hidupnya juga Belum kelihatan secara signifikan Secara wow gitu Akhirnya mikir lagi Loh, kok di gereja ini Kok juga Saya tetap begini ya Berkatnya ya Ah, mungkin karena gerejanya Oke, saya tak cari gereja lain Wah, jadi mau sampai kapan Muter-muter gereja Kenapa? Karena motivasinya Yang paling benar adalah Mengenal Yesus dengan benar Amin Motivasi kekristenan kita Mengenal Yesus dengan benar Sehingga kita lahap makan firmanya Bukan mengejar karunia-karunianya Bukan mengejar berkatnya Itu memang adalah hak kita Itu memang dipercayakan kepada kita Tapi kepada orang Kristen seperti apa Orang Kristen yang Mengenal dia dengan benar Orang Kristen yang betul-betul sekarang Membutuhkan kuncinya Apa kuncinya? Firman Allah Nah, ketika kita Sudah sampai kepada sumbernya Kita mengenal dia dengan tepat dan benar Karena kita lahap makan firmanya Kita lahap memuji menyembah dia Maka apa yang menjadi bagian kita Itu akan mudah kita alami Termasuk Kita ini sudah diprioritaskan Eh, kamu akan terima kuasa Dari tempat maha tinggi Bahkan Kamu akan terima urapan yang tanpa batas Tapi kapan kita bisa mengalaminya? Ketika kita sudah ketemu sumbernya Ketika kita sudah mengenal dia dengan benar Kalau kita sudah mengenal dia dengan benar Wah, apa yang dikatakan firman Kita akan nurut semua Amin Karena kita tahu Oh, kuncinya firman Kalau kita hanya mengejar yang Aduh, aku punya masalah ini Coba-coba lihat-lihatan Tanyaan ke Tuhan Coba bagaimana tentang problem saya Kalau cuma mengejar itunya Tapi tidak mau Rajin menggali Kunci-kunci kerajaan Allah Dengan serius Maka Engkau akan nihil Engkau tidak akan mendapatkan apa-apa Nah, itu sebabnya Kita harus tertanam di dalam firman Kalau kita tertanam dalam firman Kita akan mengenal dia dengan benar Roh kudus akan bekerja dengan sangat luar biasa Dan kita akan mencintai firman Kita akan taat kepada firman Begitu banyak firman yang sebenarnya menjadi kunci Kehidupan kita Kunci kesuksesan Kunci keberhasilan Tapi banyak orang Kristen Kalau dikotbain Enggak semuanya Duyan Yang dikejar itu bonusnya Padahal untuk dapat bonusnya Itu adalah janji Tuhan Kita harus dapat kuncinya Banyak orang Kristen Enggak duyan firman Kalau diajar firman Paling gak suka Tapi kalau dengar kesaksian Wow Suka Kalau mulai ada yang liat-liat Wow Suka Kalau mulai ada pekerjaan spektakuler Wow Dikecer dimana saja Memang itu bagian kita Saya juga terjun dalam pelayanan seperti itu Saya juga mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang spektakuler Dari mana saya dapatkan Dari mana saya dapatkan Saya gali dengan tekun Setia Teliti Rajin Sungguh-sungguh Kuncinya Yaitu dimana Firman Allah Jadi setiap firman Saya makan dengan lap Makan-makan-makan Sampai menjadi remah Sehingga saya begitu percaya Semengasih firman Firman di dalam saya seperti pelita yang terus menyala Nah Ketika orang Kristen tidak duyan firman Makanya Sulit untuk bertumbuh imannya Dan orang Kristen yang tidak duyan firman Pelitanya tidak menyala dengan terang-benderang Ingat firman itu dikatakan Sebagai Sebagai Nah Pelita Saya juga hidup dengan urapan yang Wow Tapi bagaimana saya bisa dapatkan itu Saya hidup dalam firman Allah Karena kalau kita berakar dalam firman Kita akan Melakukan Apa yang dikatakan oleh Firman Itu Kita lihat Matius pasal yang ke 25 Perumpamaan tentang Talenta Ini kisah seorang Tuhan yang akan pergi ke luar negeri Dan dia mempercayakan 5 talenta kepada hamba yang satu Si A 2 talenta kepada hamba B Dan 1 talenta kepada hamba C Dan hamba-hamba ini diberikan talenta yang berbeda Karena si Tuhan memberikan Atau mempercayakan talentanya Menurut kemampuan hamba-hambanya Tidak mungkin hamba yang sanggup hanya Di Dipercayakan satu talenta Diberi lima talenta Yang sanggup hanya dua talenta Diberikan lima talenta Nah Jadi ini menunjukkan bahwa si Tuhan itu Begitu bijaksana Berhikmat dan adil Dan kemudian Sepulangnya Dari luar negeri Si Yang terima lima talenta itu Segera mengembalikan lima talenta Plus Labanya Menjadi Sepuluh talenta Sehingga si Tuhan memuji Wow hebat sekali Kamu hambaku Kemudian yang diberi dua talenta Juga datang Sekarang dia Membawa empat talenta Dia juga dapat pujian daripada si Tuhan Nah berarti Yang dua orang ini Hamba A dan hamba B Mereka ketika diberi kepercayaan Talenta-talenta itu oleh tuanya Begitu setia dan begitu bersemangat Begitu rajin Untuk menjalankan uang itu Mereka tidak menunggu waktu Sampai lama Mereka tidak berpikir-pikir Sambil menimbang-nimbang di otaknya Oh nanti dulu Nanti rugi labanya gimana Oh capek gak ya Kalau menjalankan talenta ini ya Terus kemana Kira-kira aku bisa ngomong gak ya Enggak Begitu dikasih lima talenta Begitu dikasih dua talenta Langsung go Dan langsung kerja Tidak menunggu-nunggu waktu Tidak lagi cari-cari alasan Untuk menjalankan uang ini Dengan menunda-nundanya Berbeda dengan yang dapat satu talenta Cuma dapat satu Tapi kelakuannya konyol banget Dia malah sembunyikan Menggali lubang Disembunyikan uang yang satu talenta itu Sehingga ketika tuanya pulang Dia tidak membawa apa-apa Bahkan yang satu talenta pun Sudah terlanjur Ditimbun Disembunyikan oleh dia Nah makanya ditegur oleh si Tuhan Hei kamu hamba yang jahat dan malas Dikatakan hamba yang jahat dan malas Karena dikasih kepercayaan Kok kamu malas sembunyikan itu talenta Aku maunya seperti teman-temanmu yang lain Kamu jalankan, kamu kerjakan Tapi kamu curiga dengan saya Kamu berpikir Nanti kalau kamu dapat laba dari uang Yang kuberikan kepadamu Enak benar sih Tuhan Dia gak menapur Mau menuai Hah? Saya sembunyiin aja Sebetulnya kenapa si Amba C ini Yang cuma dapat satu talenta Dia sembunyikan Tadi kata si Tuhan Hamba ini jahat dan malas Hamba ini malas Dia tidak sadar bahwa sebetulnya Walaupun dia terima satu talenta Si Tuhan ini memberikan kepercayaan Sungguh-sungguh kepadanya Sampai-sampai Walaupun mau ke luar negeri Talentanya dipercayakan kepada dia Dengan harapan Kamu jadi hamba yang rajin Aku percaya ini hartaku kepadamu Saya percaya Kamu akan urus ini harta ini Kamu akan kerjakan harta ini Nanti kalau ada labanya Ya kamu sendiri yang untung Tapi ternyata Si hamba malas Si dasar malas Otaknya juga jadi tidak cerdas Otaknya jadi tumpul Perhatikan Orang yang malas Itu otaknya pasti menjadi tidak cerdas Karena orang yang malas itu Tidak pernah mempergunakan otak Jadi akhirnya apa? Tell me Telat mikir Tapi kalau orang yang rajin Otak ini selalu berputar Wah gimana nih Aku dengan satu talenta ini Aku bisa ke sana Aku akan lakukan ini Dan kemudian dari sini Aku dapatkan ini Aku Lari lagi ke sana Aku akan kerjakan itu Blah 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 Di sini akan banyak program Dan planning Dan program planning itu Tidak dibiarkan saja Masuk di dalam museum otaknya Tapi tidak akan mengejakannya Sesuai dengan apa yang ada Di otaknya Itu orang yang rajin Tapi orang yang malas Haa Males lah Haa Males Nah kalau menjadi pemalas Bagaimana orang lain Akan mempercayakan sesuatu Kepada kita Sama dengan Tuhan Kalau kita pemalas Tuhan tidak bisa Akan mempercayakan Sesuatu kepada kita Walaupun kau berpikir Dan kau bilang Oh Tuhan aku mau dipakai Seperti si A Si B Si C Oh Tuhan aku mau diberkati Seperti D E F G H Tapi Tuhan tidak akan Mempercayakan apa-apa Kepadamu Karena apa Tuhan tahu Kamu males Kamu tidak rajin Padahal Kita di dalam Tuhan Diberi begitu banyak hal Yang sebetulnya Dipercayakan kepada kita Amin Begitu banyak hal Itu sebabnya kita diberi kuasa Dari tempat mahat tinggi Untuk apa Kamu bisa mengerjakan segala hal Di dalam aku Kamu ketemu orang sakit Kamu akan bisa sembuhkan Kamu ketemu orang kerasukan Kamu bisa lepaskan dia Kamu ketemu orang mati Kamu bisa bangkitkan Ketemu orang lumpuh Kamu bisa buat dia melompat Dan berjalan Bahkan ketemu orang kusta Kamu akan bisa melihat tubuhnya Untuk kembali Kamu bisa mentahir reganya Sampai dia memberikan Sesuatu yang Paling berharga Paling luar biasa Dan paling yang bisa Membuat kita Mampu Melakukan segala hal Apa itu Kuasa Kuasa luar biasa Atau apa Urapan Itu adalah sesuatu yang Paling luar biasa Karena dengan Urapan Kita bisa melakukan Segala sesuatu yang dipercayakan Oleh Allah kepada kita Bayangkan Orang seluruh dunia Dipercayakan Kepada Anda Dan saya Percaya itu Seluruh dunia loh Karena apa Yesus bilang Hei Pergilah Beritakanlah Kerajaan Allah Jadikan semua Bangsa Muridku Kamu adalah Saksiku Sampai ke ujung-ujung Bumi Bukankah itu Menyatakan bahwa Semua bangsa Seluruh orang Di dunia ini Dipercayakan Di tangan Kita Nah terbayang gak Sekarang Kalau kita Diberi kepercayaan Manusia Seluruh dunia Segala bangsa Nah mungkin Itu bisa kita Lakukan dengan Kekuatan kita Harus kita lakukan Dengan kekuatan Urapan Kalau begitu Betapa Luar biasa Hebat Besar Dasyat Namanya Urapan Nah Tapi Walaupun Sebegitu Luar biasa Yang dipercayakan Pada kita Seluruh dunia Segala bangsa Ditaruh Di tangan kita Kalau kita Males Tidak Mengerjakannya Ya tidak Akan terjadi Apa-apa Sehingga Sehingga orang Orang kesan Berpikir Masa Ya urapan Itu Begitu Hebat Begitu Dahsyat Padahal Urapan Itu Kan Real Akan Bikin Nyata Kalau Kita Rajin Rajin Apa Dalam Kaitan Seluruh Bangsa Ada di Tangan Kita Rajin Apa Memberitakan Bekerja Di ladang Tuhan Nah Kalau tidak Ya urapan Yang Kau terimakan Biar Padahal Ini Contohnya Si Hamba Yang C Ini Yang Dikasih A Dikasih 5 Jadi 10 B Dikasih 2 Jadi 4 Satu Malah Disempunyikan Makanya Hei Kamu Hambaku Yang Jahat Dan Males Ini Males Surga Tidak Butuh Males Dan Surga Tidak Suka Orang Males Urapan Akan Bekerja Makin Luar Biasa Ketika Orang Itu Begitu Bersemangat Tidak Males Untuk Mulai Mengerjakan Bekerjaan Tuhan Dan Di Dunia Pun Orang Yang Males Juga Tidak Ngalami Apa Betul Nggak 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 Dapatkan Apa Kalau Kita Tidak Pemales Rokudis Akan Menolong Kita Urapan Akan Memampukan Kita Melihat Jalan Manakah Yang harus Kita Tempu Untuk Kita Kerjakan Sehingga Mendatangkan Kesuksesan Amin Amin Nah Jadi Sorga Itu Tidak Membutuhkan Orang Yang Berpangku Tangan Boroboro Bangsa Sedunia Tetanggamu Aja Mungkin Anda Belum Pernah Ngomong Tentang Yesus Padahal Engkau Adalah Saksi Dari Semuanya Ini Padahal Seluruh Bangsa Segala Bangsa Dipercayakan Dalam Tangan Tapi Satu Orang Di Sebelah Kiri Rumah Anda Belum Terjamah Belum Tersentuh Sedikitpun Oleh Anda Walaupun Aku Merasa Aduh Ini Tinggal Di Orang Tidak Nyaman Oke Tapi Untuk Ngomong Tentang Yesus Satu Ini Tidak Pernah Mau Berhenti Nah Karena Dipercayakan Di Tangan Saya Dan Orang Yang Sakit Kesembuhan Dipercayakan Dimana Di Tangan Kita Orang Yang Terikat Dipercayakan Dimana Di Tangan Kita Bahkan Orang Yang Bermasalah Dipercayakan Dimana Di Tangan Kita Orang Yang Hidup Dalam Kegelapan Dipercayakan Di Tangan Kita Dan Sebenarnya Tuhan Itu Sangat Konsekuen Kalau Dia Memberikan Satu Tugas Berarti Dia Mempercayai Kita Dia Dia Juga Membackup Kita Dengan Apa Tuhan Membackup Atau Memampukan Kita Melakukan Itu Dengan Apa Urapan Nah Sekarang Kalau Udah Terus Mengalami Menerima Urapan Jangan Didiamkan Saja Mulai Kanan Kirimu Dengan Apa Dengan Urapan Yang Sudah Dipercayakan Kepada Kita Amin Dengan Urapan Jangan Malas Ingat Tuhan Menegur Dengan Keras Hei Aku Sudah Percayakan Kepada Kamu Urapan Yang Luar Biasa Bahkan Kamu Ketika Minta Karunia Aku Berikan Sampai Kamu Terima Karunia Berbas Rauh Minimal Tapi Mengapa Tidak Kau Kembangkan Sehingga Karunia Itu Bertambah Banyak Kamu Bisa Mendapatkan Karunia Hikmat Karunia Marifat Bahkan Urapan Itu Bisa Berkali Lipat Ganda Besarnya Karena Kamu Mulai Mengerjakan Apa Yang Kupercayakan Kepadamu Engkau Mulai Bekerja Tapi Kalau Kamu Malas Kamu Tidak Lakukan Itu Ya Urapan Dalam Dirimu Bukannya Bertambah Besar Karunia Dalam Dirimu Bukan Bertambah Banyak Tapi Malah Akan Menjadi Padam Ingat Tadi Yang Dikasih Lima Menjadi Sepuluh Karena Dia Rajin Mengembang Kanya Jadi Berapa Sepuluh Tambah Lima Sama Dengan Urapan Dan Karunia Sudah Diberikan Kepada Kita Akan Bertambah Tambah Ketika Kita Mulai Mengerjakan Apa Yang Dipercayakan Tuhan Pada Kita Beritakan Injil Dipercayakan Ke Kita Menyembuhkan Orang Sakit Dipercayakan Ke Kita Mengusir Dipercayakan Ke Kita Melakukan Mujizat Percayakan Ke Kita Bangkit Dan Orang Mati Percayakan Ke Kita Memenangkan Jiwa Dipercayakan Ke Kita Yesus Sudah Selesai Jangan Kita Berdoa Tuhan Kiranya Kau Yang Memberitakan Injil Sampai Ke Pedalaman Pedalaman Silahkan Tuhan Engkau Berusukan Silahkan Engkau Masuk Ke Pedalaman Kau Malah Nyuruh Tuhan Tuhan Hei Aku Yang Suruh Kamu Kamu Orang Orang Yang Sudah Aku Bersa Ya Keselamatan Dunia Ada Di Tangan Amin Tepuk Tangan Buat Anda Selamatan Dunia Ada Di Tangan Makanya Aku Ruyal Memberikan Kamu Urapan Supaya Apa Come on Do it Semuanya Dipercayakan Seluruh Orang Di Dunia Ini Dipercayakan Di Tangan Anda Nah Sekarang Dengan Urapan Itu Dan Karunia Talenta Yang Sudah Diberikan Kepadamu Engkau Mulai Berjalan Berjalan Keliling Sambil Berbuat Baik Amin Itu Namanya Orang Raji Jangan Menjadi Hamba Yang Malas Dari Dari Mulai Perjalan Lama Salomo Yang Mendapat Hikmat Tuhan Sudah Mengamati Pemalas Itu Seperti Apa Kita Lihat Di Dalam Amsal 12 Ayat 27 Orang Malas Tidak Akan Menangkap Buruannya Tetapi Orang Rajin Akan Memperoleh Harta Yang Ber Har Dah Wow Tepuk tangan Orang Dunia Saja Kerja Sekuler Kalau Malas Dia Tidak Akan Menangkap Buruannya Yang Dia Kejar Yang Dia Tuju Yang Ingin Dia Rai Tidak Akan Ketangkap Tapi Orang Yang Rajin Itu Akan Memperoleh Harta Yang Berharga Itu Kerja Sekuler Juga Begitu Orang Sekuler Setau Kebenaran Ini Nah Begitu Juga Dengan Hal Dari Kerajaan Alam Malas Berdoa Anda Tidak Mendapatkan Apa-apa Malas Muji Dan Menyembah Tuhan Anda Tidak Mengalami Apa-apa Malas Baca Firman Jadi Orang Yang Tidak Tumbuh Imanya Malas Beribadah Anda Tidak Akan Menikmati Berkat Apa-apa Malas Memberitakan Injil Tidak Tidak Dapat Harta Yang Berharga Malas Mengerjakan Ladang Tuhan Padahal Kau Adalah Orang Kepercayaan Surga Kau Tidak Akan Mendapatkan Harta Yang Berharga Samalah Tadi Inilah Dikasih Lima Akhirnya Dapat Lima Lagi Jadi Dia Dapat Punya Sepuluh Itulah Harta Yang Ditambahkan Harta Yang Berharga Bagaimana Kita Menjadi Dipercaya Yang Lebih Besar Lagi Lebih Besar Lagi Lebih Besar Lagi Kalau Kita Bukan Menjadi Orang Yang Malas Saya Juga Menangkap Kepercayaan Tuhan Ini Dengan Sikap Begitu Saya Bertobat Saya Baru Mengerjakan Yang Kecil Tukang Sayur Datang Ke rumah Saya Nawarin Sayur Saya Beritakan Injil Saya Ngantar Anak Sekolah Yang Paling Besar Dulu Masih TK Ibu Ibu Yang Antar Jemput Anak Anaknya Daripada Mereka Ngomongin Suami Ngomongin Tetangga Ngomongin Gurunya Anak Saya Beritakan Injil Nah Jadi Itu Yang Saya Lakukan Gitu Nah Kemudian Surga Melihat Wai Hambaku Yang Setia Baik Sekali Perbuatan Oke Sekarang Tak Tak Kasih Kamu Harta Yang Lebih Ber Harga Barang Siapa Setia Pada Perkara Kecil Maka Allah Akan Mempercahkan Perkara Yang Besar Jadi Jangan Bermimpi Anda Keling Dunia Karena Yesus Kalau Engkau Pemalas Kalau Engkau Tidak Mulai Mengerjakan Dari Sekarang Saya Kerjakan Dari Itu Dari Tukang Sayur Tukang Ngan Di rumah Ibu Ibu Yang Nantar Sekolah Dan Saya Puas Paling Tidak Penih Sudah Saya Tabur Nanti Akan Ada Yang Nyiram Allah Yang Memberi Pertumbuhan Amin Tapi Yang Paling Penting Kerjakan Maka Apa Kamu Akan Dipercaya Yang Lebih Besar Lagi Bahkan Disini Jelas Sekali Dikatakan Kamu Akan Mendapatkan Memperoleh Harta Yang Ber Berharga Berharga Wow Dalam Pekerjaan Di luar Kan Tidak Langsung Nongkrong Betul Tidak Semua Pasti Dari Bawah Naik 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 Tapi Kuncinya Jangan Malas Jelas Sekali Kitab Tamsal Dari Salomo Yang Perimat Berkata Kalau Malas Engkau Tidak Akan Mendapat Apa Yang Engkau Buru Engkau Dapat Apa Yang Engkau Butuhkan Apa Yang Kau Kejar Apa Yang Kau Ingin Engkau Dapatkan Tapi Orang Yang Rajin Dia Akan Memulai Harta Yang Berharga Wow Luar Biasa Ada Lagi Di dalam Amsal Pasal Yang Ke 19 Ayat 15 Kemalasan Mendatangkan Tidurnya Dan Orang Yang Lamban Akan Menderita Lapar Kenapa Lamban Sebetulnya Karena Malas Makanya Karena Saya Sudah Dibawa oleh Tuhan Pengalaman Macem 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 Dan Dididik Dilatih Bener Oleh Tuhan Tapi Bujut Tuhan Saya Mau Kalau Sekarang Misalkan Ada Orang Punya Alasan Aduh Bu Saya Gak Bisa Apa Soalnya Anak Saya Begini Soalnya Anak Rumah Saya Jauh Itu Bukan Alasan Bukan Alasan Soalnya Kerjaan Saya Banyak Bukan Alasan Karena Juga Bukan Saya Juga Bukan Seorang Pengangguran Bisa Racin Dan Tekun Di Dalam Ladang Tuhan No Saya Juga Punya Pekerjaan Bahkan Dobel Ya Pekerjaan Rumah Ya Dulu Profesi Saya Pekerjaan Di Rumah Nah Jadi Orang Menjadi Lamban Itu Karena Malas Tapi Kalau Orang Yang Rajin Tidak Malas Itu Yang Saya Bilang Pasti Jadi Otaknya Cerdas Nah Sekarang Anda Tinggal Milih Mau Yang Cerdas Atau Yang Mau Yang Telmi Kalau Saya Mau Yang Cerdas Nah Dalam Mengerjakan Tugas Kerajaan Allah Yang Dipercayakan Kepada Kita Juga Sama Kita Akan Menjadi Lamban Karena Kita Malas Ada Sejak Alas Sepertinya Karena Malas Udah Itu Makanya Saya Tidak Mudah Dikasih Alasan Saya Tidak Mudah Dikasih Alasan Orang Tidak Langsung Mere Kalau Saya Berang Iyalah Itu Dengan Pertimbangan Yaudah Itu Urusan Kamu Dengan Tuhan Dan Ketika Kita Tidak Malas Urapan Juga Begejar Luar Biasa Termasuk Berkat Menyertai Kita Juga Tergantung Dari Urapan Nah Urapan Bisa Besar Urapan Berkat Bisa Besar Juga Kalau Kita Tidak Malas Sekarang Dalam Konteks Ini Tidak Malas Dalam Hal Apa Bukan Dalam Hal Sekuler Raya Tapi Juga Dalam Hal Rohani Suruh Nginjil Nginjil Suruh Berdoa Berdoa Menyembah Menyembah Memuji Tuhan Melayani Melayani Amin Nah Jadi Anda Dan Saya Adalah Orang-orang Kepercayaan Surga Jadikan Surga Semakin Percaya Kepada Kita Ketika Kita Setia Pada Perkara Kecil Dipercaya Perkara Kecil Kita Bisa Mengerjakan Dengan Baik Karena Kita Tidak Malas Maka Surga Akan Mempercayaan Kita Perkara Perkara Lebih Besar Lagi Amin Dan Apa Saja Yang Kau Butuhkan Pasti Tuhan Itu Tidak Akan Membiarkannya Jadi Mikirnya Begitu Tapi Juga Tuhan Mau Melihat Bagaimana Kesetiaan Kita Dan Kerajinan Kita Amin Rajin Baca Firman Rajin Berda Rajin Memberitakan Injil Rajin Apa Lagi Semualah Jangan Menjadi Pemalas Supaya Kita Mendapatkan Yang Harta Yang Lebih Berharga Lagi Amin Haleluya Kami Percaya Anda Pasti Diberkati Oleh Firman Tuhan Yang Disampaikan Oleh Pastor Dorkas Daud STH Dari HOPCC Dan Dorkas Ministris Dan Bila Anda Memiliki Pertanyaan Seputar Kegiatan Pelahiran Kami Anda Dapat Menghubungi Kami 08 222 703 0006 Sekali Lagi 08 222 703 0006 Sampai Jumpa Kembali Tuhan Yesus Memberkati Terima Terima kasih. 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 Terima kasih.